Intro Rapper terkenal ini temukan kedamaian dalam Islam Gemerlapnya dunia selebriti lantas tak membuat penyanyi rap ini merasa bahagia Ia justru kerap merasa sepi, depresi, bahkan berulang kali mencoba bunuh diri Melanie Giorgiades atau yang akrab dipanggil Diam adalah seorang rapper asal Perancis Ia memulai karirnya bersama grup musik amatir pada tahun 1994 Karena suaranya yang khas, Diam berulang kali mendapat penghargaan musik bergensi di negaranya Ketenaran yang ia miliki ternyata tidak cukup membuat batinnya bahagia Diam sering menyendiri dan terkadang menolak bertemu dengan orang lain Ia akan tinggal di kamar, menangis sendiri sampai berhalusinasi Setahun setelah memulai karirnya, orang tua Diam bercerai Hal itu membuat tekanan berat bagi mentalnya Sejak saat itu, Diam selalu berusaha untuk bunuh diri Merasa tak nyaman dengan kondisi yang dialami, Diam berusaha konsultasi ke sejumlah dokter dan psikiater Ia mulai meninggalkan dunia menyanyi dan mendaftar di rumah sakit jiwa Hal itu dilakukan karena ingin mengalami kedamaian Namun saya tidak menemukan solusi untuk penyelesaian masalah yang selama ini dihadapi Ujarnya Suatu hari, rekan sesama artis menengoknya di rumah sakit ketika waktu sholat tiba Ia pamit untuk menunaikan sholat Untuk apa kamu sholat? Tanya diam penasaran Saya seorang muslim Jawab rekannya seraya tersenyum Sholat adalah kewajiban bagi saya Dan saat sholat, saya selalu mendapatkan kedamaian Terang sang rekan Kalau begitu, saya juga ingin sholat Ujar diam Sejak saat itu, diam mulai mempelajari Islam dan belajar sholat Banyak teman-teman artisnya berasal dari Maroko Mereka beragama Islam Tahun 2009, diam menyatakan masuk Islam Ketika bersujud untuk pertama kalinya dan menyentuhkan dahi saya ke lantai Saya sadar dan yakin bahwa mereka Manusia, kita hanya harus tunduk kepada Allah Bukan kepada manusia lainnya Katanya Sejak saat itu, diam mengaku hidupnya terasa lebih tenang dan tentram Saya juga tahu tujuan sebenarnya kita diciptakan Allah Katanya Kini dia hidup bahagia sebagai seorang muslimah Seorang istri bagi laki-laki muslim yang dinikahinya bernama Aziz Dan seorang ibu untuk anaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!